Di zona merah saat ini gunung tinggal di sini, ya, jadi ancamannya setiap saat, tadi barusan lihat, ya, ada guguran awan panas, nggak takut, kalau tiba-tiba itu nggak takut, ada hal-hal yang tidak diinginkan di sini, meletus, takut nggak? Jadi nggak boleh, jadi ya, ada di namanya siapa? Cepat berjalan, jangan diulangi lagi, oke? Nah tadi ada berapa orang? Tadi itu juga, satu lagi. Oh yang tadi, sana duluan, yang satu pakai apa itu? Ini nggak? Iya. Dia pakai S-JS, ya Allah, udahlah. Jadi ada di sini, silahkan tinggalkan keluar tempat ini, ya, kembali ke tempat kalian. Perhatikan faktor keamanan selama perjalanan, oke? Oke, silahkan. Terima kasih, ya. Nah ini kita sengaja dari Satgas Penanggulangan Gunung Sinabung, kita melaksanakan patroli di wilayah-wilayah zona merah yang di sekitar lingkar Sinabung. Dengan harapan kita bisa mengimbau pada masyarakat yang sampai saat ini masih ada yang nakal. Nakal dalam arti mereka yang masih memiliki ladang ataupun rumah di sana itu masih sering kembali. Padahal sudah diimbau untuk tidak kembali ke ladang ataupun ke tempat asalnya. Kemudian mengingat juga potensi guguran lava ini semakin besar, maka itu kita melaksanakan kegiatan ini. Perlu diinformasikan bahwa potensi lava atau kondisi lava yang ada di kuncak yang sekarang sedang memukul ini sudah mencapai 4 juta meter putih. Untuk itu ini sangat berpotensi. Apabila nanti terjadi guguran, kita bisa menghindari dengan adanya patroli-potri ini untuk mengimbau kepada masyarakat yang tidak berada di lingkar Sinabung. Silahkan sekali lagi untuk masyarakat yang masih sering keluar masuk dalam arti memiliki kepentingan khususnya untuk ke ladang, tolong dihentikan untuk menjaga keamanan semuanya. Kemudian kepada mungkin ada para wisatawan yang kita tahu di seputaran lingkar Sinabung terdapat danau lokawat dan danau kekuatan. Itu banyak digunakan untuk kunjungan, baik wisata maupun mewancing bagi orang-orang. Kita himbau dengan tegas sekali lagi untuk menghindari tempat-tempat sebut dan tidak memasukinya lagi. Untuk menjamin keselamatan mereka semuanya. Terima kasih telah menonton!